Halo teman-teman, selamat datang kembali di halaman saya. Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya tentang cara merekam live musik full band menggunakan Maxer. Kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara menggabungkan dua video klip musik menjadi satu dan akan muncul secara pergantian. Seperti ini contohnya. Buat teman-teman yang belum menonton video saya yang kemarin, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita mulai. Di sini saya ada dua video latihan band dan perekaman kedua video ini saya rekam secara bersamaan. Video yang pertama, yang ini saya rekam pakai kamera. Lalu video yang kedua, saya rekam menggunakan HP yang terhubung dengan Maxer. Dan kedua video ini akan saya jadikan satu dan nantinya akan tampil secara pergantian seperti di video klip ataupun video-video konser musik pada umumnya. Namun untuk audio musik utamanya, nanti saya akan pakai audio dari video yang direkam pakai HP ini. Karena yang video ini suaranya lebih bagus karena diambil dari input Maxer yang dihubungkan ke HP. Dan yang video dari kamera ini suara bawaannya dari kamera. Sebelumnya, saya akan dengarkan dulu sebentar bila teman-teman tahu perbedaan suaranya. Terima kasih telah menonton! Untuk cara penggabungan videonya, saya pakai aplikasi edit video di HP Android. Saya pakai Gain Master. Teman-teman bisa download gratis di Playstore. Namun untuk yang gratis, masih ada logo watermarknya. Atau logo nama Gain Masternya. Kalau teman-teman ingin yang tidak ada watermarknya, teman-teman silakan cari sendiri di Youtube hanya. Tinggal ketik aplikasi Gain Master Mode di pencarian. Oke, kita buka aplikasi Gain Masternya. Saya sarankan teman-teman pakai headset biar jelas, karena nanti akan saya pisah-pisah audionya. Tampilan awal aplikasinya seperti ini. Teman-teman pilih buat baru, abekan yang lain. Lalu pilih rasio tampilan layarnya. Kalau untuk video tampilan layar radar seperti Youtube, teman-teman pilih yang 16 banding 9. Kalau buat video short Youtube, yang tampilan layarnya berdiri, pilih yang 9 banding 16. Dan saya pilih yang 16 banding 9, yang tampilan layarnya vertikal. Setelah masuk aplikasinya, teman-teman klik yang media ini. Untuk mengambil video yang akan diedit, lalu cari tempat penyimpanan file video yang akan kita edit nantinya. Untuk video utamanya, saya pilih yang video rekaman dari kamera. Lalu kita rapikan atau potong-potong dulu, 4-4 video yang tidak akan terpakai. Coba kita putar sebentar. Disini ada bagian-bagian video yang masih persiapan performance, itu kita hapus atau potong dulu. Caranya, klik videonya sekali, nanti akan muncul garis-garis kuning seperti ini. Lalu pilih logo kunting ini. Disini ada beberapa pilihan, pangkas ke kiri playhead untuk memotong video dari mulai garis tengah ini sampai ke kiri. Yang bawah untuk pangkas ke kanan. Kalau yang bagi di playhead ini, untuk memotong video di tengah-tengah. Misalkan ada part video yang mau kita hilangkan di posisi tengah, kita pilih yang ini. Dan ini saya pilih yang pangkas ke kiri. Setelah kita rapikan part videonya, kita klik lagi disini, seperti tadi. Lalu pilih logo speaker ini. Teman-teman perbesar dulu suara videonya di bagian sini. Terserah seberapa besar, bisa 150 atau 200 persen. Yang penting nantinya terdengar jelas. Lalu di bagian pemisah suara ini, teman-teman geser semua ke kanan. Jadi nanti suara audio video ini hanya akan terdengar di headset sebelah kanan. Kita dengarkan dulu. Dan ini sudah di posisi kanan ya suaranya. Ini untuk settingan sementara aja, biar nanti lebih mudah edit videonya. Lalu sekarang kita masukkan video kedua, video yang direkam di HP. Cara tambahkan videonya, teman-teman klik lapisan atau layer, lalu pilih media, dan cari tempat penyimpan file videonya. Yang video kedua, yang lapisan atau layer ini, saya perkecil dulu, segini. Sekarang teman-teman klik video kedua tadi, lalu masuk ke logo speaker, dan geser yang bagian kanan ini ke kiri. Nanti suara video yang ini hanya terdengar di sebelah kiri. Teman-teman potong dulu, part-part video yang tidak terpakai, seperti yang pertama tadi caranya. Lalu cari salah satu gerakan, yang ada pada video, dengan cara mengklik, dan tahan video yang kedua ini. Lalu geser-geser, samakan sesuai pergerakan video yang di atas. Misalnya saya fokus pada gerakan orang, yang sebelah sini ya. Kita samakan video yang atas, dan bawah gerakannya. Tidak harus sama persis dulu, paling tidak ambil samalah. Sekarang kita putar bersamaan, dan dengerkan suaranya, antara kanan dan kiri. Apakah sudah sama? Kalau belum sama, kalau masih ada yang terlambat, atau terlalu cepat, teman-teman tinggal geser, video yang lapisan tadi, yang di bawah ini. Geser ke kanan atau ke kiri, sampai benar-benar ketemu, suara antara kanan dan kiri. Mungkin kalau belum pernah pakai aplikasi Kermaster ini, memang agak membutuhkan waktu sedikit, tapi nggak lama pasti bisa. ke- 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 Nah ini sudah sama ya teman-teman Tidak ada yang telat atau terlalu cepat suaranya Kalau sudah sama, kita klik video utama yang atas ini Lalu ke menu speaker Dan matikan suaranya Jadi sekarang suaranya dari video yang ini Kita klik video yang bawah Lalu geser ke atas Cari menu bagi layar Teman-teman bisa zoom in, zoom out videonya sesuka hati Lalu klik lagi video yang bawah tadi Dan geser ke atas Cari menu ekstrak audio Dan klik Setelah kita ekstrak audio tadi Otomatis video yang kedua tadi suaranya akan mati Dan suaranya jadi file suara yang di bawah ini Dan suara dari file inilah yang kita butuhkan untuk menggabungkan kedua videonya Sekarang kalau kita putar videonya Yang tampil hanya visual dari video yang kedua ini saja Untuk menampilkan video yang pertama Teman-teman potong yang video kedua ini Untuk contoh Misalnya Kalau teman-teman ingin di awal lagu Yang muncul video pertama Misal ingin munculnya mulai detik pertama Sampai 30 detik Maka kita harus potong video yang kedua ini Di awal sampai ke 30 detik Klik ke menu gunting Lalu pangkas ke kiri playhead Sekarang tampilan awal sampai 30 detik Dari video pertama Setelah 30 detik Akan pindah lagi otomatis ke video kedua Untuk memotong atau mengganti video di bagian tengah Teman-teman pakai yang bagi playlist yang ini tadi Misalnya Pada detik 60 sampai 90 Saya ingin ganti lagi menjadi video utama Kita klik di detik ini Lalu klik menu gunting Bagi playhead Lalu kita geser ke detik 90 Dan klik bagi playhead juga disini Lalu yang bagian tengah ini kita hapus Bersinat Teranggi setiap langkahku Yang teranggi setiap langkahku Yang teranggi setiap langkahku Yang teranggi setiap langkahku Sebagai contoh Saya pakai yang paling atas Yang memudar Untuk yang lain Nanti teman-teman coba sendiri Nantinya akan seperti contoh disini Hasilnya Perpindahan video 1 ke video 2 Akan memudar Dan yang disini adalah Kecepatan untuk perpindahnya Kalau kita geser ke kiri Akan semakin cepat transisinya Kalau ke kanan akan melambat Lalu teman-teman klik juga Yang animasi keluarnya Kalau yang tadi transisi dari depan Kalau yang animasi keluar ini Yang di belakangnya nanti Saat akan beralih Kembali ke tampilan video utamanya Terima kasih telan-teman Terima kasih Terima kasih Lalu laju beat cukup di tengah-tengah Jika sudah tinggal simpan Dan ini hasil akhirnya Terima kasih 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 Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih